Personel TNI Polri bersama BPB di Asahan membantu warga menaiki perahu karet untuk datang ke TPS dengan kondisi banjir yang terus melanda kawasan Desa Sey, Piasa Hulu, Kecamatan Tinggi Raja, Asahan, Sumatera Utara. Seperti inilah kondisi Desa Sey, Piasa Hulu, Kecamatan Tinggi Raja pada minggu 1 Desember kemarin, hujan yang terus melanda kawasan tersebut membuat pilkada terpaksa diulang di dua tempat memungutan suara yakni TPS 02 dan TPS 06. Air setinggi 50 hingga 100 cm membuat petugas menggunakan perahu karet untuk menjemput warga ke TPS. Sebelumnya dua TPS tersebut terpaksa dilakukan pencoblosan ulang. Hal ini dikarenakan pada 27 November lalu kawasan tersebut dilanda banjir dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pencoblosan. Sementara itu, KPU Kota Sungai Penuh, Jambi, menggelar pemungutan suara ulang PSU di 5 TPS pada pagi hari ini, Senin 2 Desember 2024. Pemungutan suara ulang di 5 TPS yang tersebar di tiga persamatan dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV Extend sekarang.